Hai semuanya apa kabar, welcome to my channel ya jadi pada video kali ini aku akan memberikan sebuah reading mingguan untuk juta taurus ya, sun, moon, dan rising untuk reading dari tanggal 7 September sampai dengan 13 September 2020 reading kali ini sifatnya umum bisa berlaku ke dalam semua aspek kehidupan kalian seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisi kalian masing-masing kalau gitu langsung kita mulai untuk reading kali ini oke, jadi at the bottom of break ada kartu 7 cawan, 7 of cups ya jadi artinya beberapa dari kalian dalam minggu ini mungkin akan menghadapi sebuah ketidakjelasan ya ada suatu hal yang belum jelas yang akan kamu hadapi dalam minggu ini misalnya mungkin sedang mengalami faktor ketidakjelasan mengenai pekerjaan dalam sebuah hubungan dan sebagainya ya sehingga dengan kartu 7 cawan ini kalian perlu untuk lebih berhati-hati mungkin ketidakjelasan tersebut nantinya akan membuat kamu merasa bingung sekali disini bingung dalam bertindak, bingung dalam mengambil keputusan jadi perlu untuk selalu berdiskusi dengan seseorang yang paling dekat dengan kamu supaya kamu bisa mendapatkan sebuah solusi dan masukan yang lebih tepat lagi dalam minggu ini terus di bawahnya ada kartu 2 coin jadi artinya dalam minggu ini mungkin kalian lagi ingin mempertimbangkan sesuatu hal ya lagi ingin mengambil sebuah keputusan penting dengan cara mempertimbangkan beberapa hal yang tersedia akan tetapi dengan kartu 7 cawan tadi mungkin ada sebuah faktor ketidakjelasan yang masih akan kamu hadapi dalam minggu ini yang nantinya akan membuat kamu merasa bingung sekali ketika ingin mengambil sebuah pilihan dan keputusan penting dalam minggu ini jadi perlu untuk berhati-hati terus di bawahnya ada kartu 7 coin dan kartu 10 coin jadi artinya beberapa dari kalian akhir-akhir ini baru saja telah mengevaluasi sesuatu hal yang terutama berhubungan dengan kondisi keluarga dan keuangan disini kalian telah memeriksa kembali apa saja yang sudah terjadi sehubungan dengan kondisi keluarga dan keuangan akhir-akhir ini mengevaluasi kembali apa saja yang sudah terjadi langkah dan keputusan seperti apa yang harus diambil dan lain sebagainya ini sudah kalian lakukan akhir-akhir ini terus tema kalian untuk minggu ini adalah kartu 8 coin kartu 8 coin berhubungan langsung dengan kondisi pekerjaan dan bisnis jadi artinya sebagian besar dari kalian untuk minggu ini mungkin akan fokus sekali ke dalam pekerjaan dan bisnis yang sedang kamu lakukan saat ini fokus untuk bekerja, fokus untuk mencari uang bagian lain mungkin lagi ingin mencari pekerjaan yang baru dan lain sebagainya jadi perlu untuk selalu semangat terus selain itu dengan kartu 8 coin sebagai tema utama kemungkinan dalam gini kalian lagi ingin memperbaiki ulang sesuatu hal misalnya mungkin lagi ingin memperbaiki hubungan dengan seseorang bagian lain mungkin lagi ingin memperbaiki kondisi ekonomi keuangan secara perlahan-lahan sehingga dengan kartu 8 coin ini kalian perlu untuk selalu bersabar karena segala sesuatu yang ingin kalian perbaiki mungkin membutuhkan waktu dan proses tidak bisa terwujud dalam waktu yang singkat jadi ketika kalian ingin memperbaiki misalnya kondisi ekonomi keuangan disini kalian perlu untuk selalu kerja keras jangan menyerah terlebih dahulu perlu untuk selalu bersabar ketika ingin memperbaiki sesuatu hal dalam minggu ini terus disini kita mulai dengan kartu The Tower dan kartu Death mungkin disini ada yang lagi berhubungan dengan jodoh Scorpio terus selain itu dengan kartu Death kemungkinan dalam minggu ini beberapa dari kalian akan mengalami sebuah perubahan dari sesuatu yang lama berakhir menuju sesuatu hal yang baru muncul misalnya mungkin mengalami perubahan di tempat kerja perubahan dalam sebuah hubungan dan lain sebagainya disini kalian perlu untuk berhati-hati terus bagi yang lain kemungkinan dengan kartu Death ini dalam minggu ini kalian lagi ingin perubahan lagi ingin menciptakan sebuah perubahan dalam hidup kamu mungkin dikarenakan kalian terlalu bosan akhir-akhir ini lagi butuh perubahan sehingga dengan kartu Death ini dalam minggu ini kalian malah ingin menciptakan perubahan tersebut perubahan mengenai suatu hal dan kalian akan melakukannya secara tiba-tiba dengan kartu The Tower ini jadi kalian akan melakukan sebuah perubahan secara tiba-tiba dalam minggu ini terus bagi yang lain dengan kartu The Tower kemungkinan ada sebuah pemahaman baru yang akan kamu dapatkan secara tiba-tiba misalnya mungkin tiba-tiba memahami kondisi seseorang tiba-tiba memahami kondisi pekerjaan dan lain sebagainya jadi intinya ada sebuah pemahaman baru yang akan kamu dapatkan secara tiba-tiba dalam minggu ini sehingga dengan kartu 8 koin sebagai tema utama kemungkinan pemahaman baru tersebut akan kamu gunakan untuk memperbaiki ulang sesuatu hal nantinya dalam minggu ini terus di bawahnya ada kartu Ace of Pentacles dan kartu Strength jadi artinya beberapa dari kalian dalam minggu ini perlu untuk lebih bersabar dengan kartu Strength butuh kesabaran ekstra dari kamu ketika ingin mengambil keputusan sehubungan dengan kondisi keuangan dan pekerjaan dalam minggu ini disini kalian sepertinya lagi ingin mengambil keputusan terutama yang berhubungan dengan kondisi keuangan dan pekerjaan sehingga butuh kekuatan dari kamu butuh ekstra kesabaran ketika ingin mengambil keputusan tersebut nantinya dalam minggu ini terus di sebelah sini ada kartu Empat Cawan dan kartu Temperance mungkin disini ada yang lagi berhubungan dengan Jodek Sagittarius terus selain itu beberapa dari kalian mungkin akan menghadapi ketidakpuasan dengan kartu Empat Cawan ini ada sebuah faktor ketidakpuasan yang mungkin akan terjadi misalnya mungkin lagi merasa bosan merasa tidak puas dengan kondisi di tempat kerja kondisi dalam sebuah hubungan dan lain sebagainya sehingga dengan kartu Temperance perlu keseimbangan dari kamu jangan terburu-buru ketika ingin melakukan sebuah tindakan ataupun keputusan penting soalnya kartu ini melambangkan moderasi dan keseimbangan perlahan-lahan saja jangan terburu-buru pertimbangkan semuanya secara detail pertimbangkan pro dan kontranya ketika ingin mengambil sebuah keputusan penting soalnya beberapa dari kamu akan menghadapi ketidakpuasan dengan kartu Empat Cawan ini di sini kalian perlu healing juga soalnya kartu ini melambangkan energi penyembuhan butuh healing, butuh ketenangan untuk menenangkan hati dan pikiran kalian untuk minggu ini terus di bawahnya ada kartu 10 pedang dan kartu 3 tongkat jadi artinya beberapa dari kamu akan berusaha dengan keras sekali untuk menyelesaikan sebuah masalah dalam minggu ini jadi pikiran kalian akan fokus sekali untuk menyelesaikan ataupun mengurangi sebuah masalah misalnya mungkin lagi ingin menyelesaikan masalah di tempat kerja masalah dalam keluarga masalah dalam sebuah hubungan dan lain sebagainya jadi perlu usaha besar dari kamu jangan menyerah terlebih dahulu ketika ingin menyelesaikan sebuah masalah dalam minggu ini dan dengan kartu 8 koin sebagai tema utama dikarenakan kalian lagi ingin memperbaiki ulang sesuatu hal ada sesuatu hal yang ingin kalian perbaiki dalam minggu ini sehingga butuh kerja keras dari kamu butuh kesabaran dan usaha besar dari kamu dengan kartu 3 tongkat tadi jangan menyerah ketika ingin memperbaiki sesuatu hal nantinya dalam minggu ini akan tetapi dengan kartu 7 sawan sekali lagi mungkin ada sebuah faktor ketidakjelasan yang bakalan kamu hadapi ketika ingin memperbaiki ulang sesuatu hal misalnya mungkin ketika ingin memperbaiki sebuah hubungan ada sebuah faktor ketidakjelasan yang masih akan kamu hadapi begitu juga ketika kalian lagi ingin memperbaiki kondisi di tempat kerja kondisi dalam keuangan ada sebuah faktor ketidakjelasan yang masih akan kamu alami untuk minggu ini jadi perlu bahan pertimbangan dari kalian dengan kartu 2 koin ini jangan terburu-buru ketika ingin mempertimbangkan ataupun ingin memilih memilih sebuah keputusan dalam minggu ini jadi jangan lupa selalu berpikir yang positif oke segitu saja dulu ya terima kasih sudah menonton video ini jika kalian suka dengan video ini jangan lupa untuk subscribe ya dan kita ketemu lagi di video berikutnya terima kasih